Intro Saat lantas polres pematang siantar olah TKP laka beruntun Saat lantas satuan lalu lintas polres pematang siantar melalui unit gagung cepat respon laporan masyarakat dengan turun pelapangan olah TKP terjadinya tabrakan beruntun di jalan Narumonda tepatnya depan rumah Natalina Sitorus dekat simpang jalan Dalil Tani Kelurahan Tomuan kecamatan siantar timur, kota pematang siantar, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Kasat lantas AKP Gabriela Agultom SIKMH mengatakan Awalnya truk tangki Mitsubishi Tronton BK 8981BJ dengan bermuatan minyak sawit CPO berat 25 ton dikemudikan Muhammad Alif Ismail I datang dari arah jalan Melanton Siregar melaju menuju arah jalan Patimura Kemudian setiba di TKP, truk tangki tersebut menabrak tiang jalan dan pertamini yang berada di bawah jalan sebelah kiri Kemudian menabrak sepeda motor Yamaha RX King dikendarai Rianto Mangasi Paruntungan Raja Gugug, 46 tahun berboncengan dengan Petra Theodora Boru Raja Gugug, 19 tahun, seorang mahasiswi Kemudian truk tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat dikendarai Darman Simatupang 44 tahun, kemudian menabrak mobil Mitsubishi Dam Truck BK 8587EM dikemudikan Saiful Anwar Sehingga mobil Dam Truck mengenai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B2255POO dikemudikan Raymond Johnson Rinaldi Huta Uruk kemudian menabrak mobil Toyota Avanza BK 1092M sepeda motor Honda Revo BK 4020WT dan mobil pick-up Suzuki Carry BK 91418T yang sedang parkir di pinggir jalan sebelah kiri jurusan mobil truck Akibat tabrakan itu tiga orang pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka atas nama Arman Simatupang, 44 tahun, warga Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar mengalami patah tulang kaki kiri, luka robek di punggung kaki kanan, memar di lengan tangan sebelah kiri Terhadap Rianto Mangasi Paruntungan Raja Gugug, 46 tahun, warga Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar mengalami patah tulang kaki kiri Terhadap Petra Theodora Raja Gugug, 19 tahun, mahasiswa warga Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar mengalami memar di bagian paha sebelah kiri, kemudian langsung dilarikan ke RS Vita Insani Kota Pematang Siantar Gun mendapatkan perawatan, ujarnya Hingga saat ini seluruh kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun tersebut ke kantor unit Gakum Sat Lantas Polres Pematang Siantar untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku Untuk penyebab terjadinya tabrakan beruntun tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak unit Gakum Sat Lantas Sab Muhardi melaporkan Sab Muhardi melaporkan Sab Muhardi melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton